Hai assalamualaikum teman-teman hari ini kita lagi order barang ya nih barangnya sudah sampai deh kita order di grosir terdekat ya teman-teman ya ini lagi diangkatin beras dan sebagainya biasanya sih kita order melalui WA dulu ya kita WA terus langsung diantar deh seperti itu teman-teman kalau kita ordernya banyakan dan barengan sama teman-teman warung lainnya itu bisa cepat diantar ya karena kita kan ordernya juga enggak banyak warung kita juga masih warung yang enggak begitu besar ya teman-teman nih seperti ini teman-teman beras di sini berasnya ada namanya beras payu itu yang logonya AA sama yang beras SB harganya sih beda sekitar 10ribuan lah beda-beda tipis tapi kalau untuk rasa lebih lembut ya teman-teman untuk yang merek SB ini ada sebagian memang yang menyukai teksturnya lebih lembut ada juga yang suka yang biasa enggak perak sih berasnya itu seperti nasi padang ya beras nasi padang itu kalau yang merek payung itu dan ini teman-teman kerdus kalau kita beli kadang kan ada kerdusnya kita simpen nanti akan kita jual nih seperti ini lumayan teman-teman kalau kita simpen banyak lumayan pemasukan teman-teman nih dia per kilonya 3500 rupiah ini langganan saya ya teman-teman kalau sudah banyak ya selalu nanya nih disini sudah ada belum bu gitu kalau sudah banyak mereka ambil teman-teman nih seperti ini diikat rutin deh mereka yang ambilin karena mereka juga buat kebutuhan packing pisang nih mereka nih 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 seperti ini dibawa deh nih saya tadi jual sekitar adalah kaliber lebih kurang 20 kg wan lah seperti itu nah kalau gas saya itu juga sama teman-teman tinggal WA aja nanti diambil deh gas kosongnya alhamdulillah mudah ya teman-teman tapi kalau awal-awal dulu kita nganter gas kosongnya ngambil sendiri tapi karena ini sudah berapa bulan ya satu tahunan lah lebih saya buka warung ini ya teman-teman ya jadi itu sudah bisa diambil sudah langganan dan siang kemarin teman-teman nih ada kejadian warung saya kan di pinggir jalanan nah ternyata ada yang bawa motor mungkin dia melamun atau ada mobil yang lewat terus dia apa namanya menghindari mobil ya teman-teman maksudnya juga kenceng nih dia nabrak nabrak kanopi di warung saya sampai kembang saya aduh ini pada pada kayak gini teman-teman rusak kembangnya rusak padahal lagi banyak bunganya teman-teman tapi nggak apa-apa sih yang penting emasnya ini selamat nggak kenapa-napa cuma motornya rusak sih teman-teman dan kanopi warung saya juga rusak tembok pinggirannya juga rusak ya begitulah teman-teman namanya kecelakaan ya nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau juga ini sudah seperti ini semoga ini menjadi pelajaran ya buat emasnya ini jangan ngebut di jalan inget teman-teman jangan pernah ngebut ya nih seperti ini hancur teman-temanku aduh mau gimana lagi cuman bisa geleng-geleng kepala ini dia telpon mungkin ya temannya datang buat ngeliat nih mereka akhirnya benerin ya teman-teman ya alhamdulillah mereka benerin sampai kembali normal nih seperti ini walaupun ya nggak bisa seperti awal cuman ya alhamdulillah ini sudah bagus